Aduh Oke aku mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok tema 1 kelas siang Ingin mempresentasikan mengenai propaganda dan seminasionalisme Pada saat masa pandemukan Jepang Berikut merupakan anggota-anggota kelompok kami Yaitu yang pertama Ashifah Asfiyah Yucha Imbani NPM Akhir 29 Syarafina Nursyarif Shandina NPM Akhir 19 Anilia Rahmanahir Yanto NPM Akhir 29 Nasyafania Azalia NPM Akhir 108 Windiana Lutfi Wardani NPM Akhir 11 Yunita Widias Duti Saya sendiri NPM Akhir 12 Prayel Zaninda NPM Akhir 102 Rahmita Ineka Imenda NPM Akhir 148 Propaganda dan seni nasionalisme Seperti halnya sejarah Kesenian khususnya seni rupa merupakan produk zaman Juga seni rupa merupakan hasil ekspresi manusia dari masa kemasan Dalam perkembangannya di Indonesia Seni rupa merupakan mengalami banyak fase Salah satunya yaitu ketika masa revolusi yang terjadi dalam kurun waktu 1945 sampai 1949 Pergolakan politik dan militer pada fase ini memunculkan kesadaran yang mendalam diantara para seniman akan beran seni lukis sebagai alat perjuangannya Pada masa revolusi fisik Indonesia Lukisan, poster, mural, dan seni wayang digunakan untuk membuktikan rasa kebangsaan dan sikap patrioti Baik berikutnya Terima kasih Terima kasih Selanjutnya ada media propaganda Di sini ada mural, poster, dan loyang Yang pertama mural Sendenbu atau Departemen Propaganda Jepang Mendorong produksi alat propaganda melalui radio, film, surat kabar, serta... Merah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari para siniman Jepang, siniman Indonesia juga mempelajari banyak gaya dan teknik baru dalam membuat karya seni Saseo Ono misalnya memperkenalkan mural kepada seniman-seniman Indonesia Pada bulan Maret 1932, 3 hari setelah menonton! Dia membuat mural bersatulah bangsa Asia yang berada di sebelah kanan ini, fotonya Diserang, serang, serang, banten Saseo juga mendorong teman-seniman Indonesia untuk belajar membuat sketsa cepat di luar ruangan Lalu berikutnya ialah poster Propaganda melalui poster yang tidak asal pilih, tetapi disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia pada saat itu Maksud Jepang menggunakan media tersebut karena pada saat itu, banyak dari penduduk Indonesia masih belum bisa membaca Terima kasih telah menonton! Meskipun ada itu pun hanya sebut Terima kasih telah menonton! Sehingga media poster ini Ini dianggap oleh mereka yang terpengaruhi agar menerima dan mematikan jepang dalam Perang Asia Timur secara langsung dan tidak langsung Beberapa poster yang dipublikasikan Antara lain poster 3A, Jawa Hokokai, Keta, Heiho, dan ajakan menggunakan bahasa Jepang Sistem propaganda lainnya adalah dengan wayang Wayang adalah media propaganda lain yang dilancarkan Jepang dengan menggunakan wayang Dalam setiap pemerintahan daerah harus ditutup korps propaganda untuk perekrutan pembursa pekerja Korps ini harus dapat mengubahkan semangat kerja bagi penduduk melalui pidato, penayangan film, dan pergelaran penliwara Tunjukkan wayang, dan gamelan Korps propaganda ini harus juga melakukan perjalanan ke daerah-daerah paling sedikit 3 kali dalam sebulan Di perjalanan untuk propaganda ditanggung oleh dinas tenaga kerja dan seksi komite bantuan untuk perekrutan tenaga kerja Selanjutnya ada pengaruh propaganda Jepang dan sininasionalisme selama masa pendudukan Membentuk identitas nasional yang lebih kuat Di sini propaganda Jepang melalui sinifisual seperti moral dan prosper Membentuk identitas nasional yang lebih kuat dengan karya-karya yang menampilkan sebuah simbol kebanggaan dan kebangkitan rakyat Indonesia Hal ini menanamkan rasa bangga dan solidaritas nasional Yang kedua ada mempengaruhi emosional dan psikologis Poster dan mural menonjolkan kekuatan Jepang berfungsi untuk menanamkan rasa hormat dan takut terhadap Jepang Hal ini mempengaruhi semangat perlawanan Ini adalah salah satu takut psikologis untuk menanamkan citra positif Jepang di mata bangsa Indonesia Yang terakhir ada pertahanan dan penelakan melalui seni Meskipun propaganda Jepang itu berusaha mengendalikan seni Banyak sininas yang secara diam-diam itu menggunakan karya mereka sebagai bentuk perlawanan Mereka itu menciptakan karya yang mempengaruhi pendidikan dan menggambarkan pendidikan rakyat Serta membantu membangkitkan semangat perjuangan kemerdekaan Lalu kesimpulannya Yaitu Bahwa pada zaman masa revolusi fisik Indonesia Dan masa pendudukan Jepang Seni rupa dan media tradisional Seperti wayang digunakan secara intensif sebagai alat propaganda Untuk membangkitkan rasa kebangsaan Semangat patriotik Dan mendukung agenda politik tertentu Seni rupa menjadi sarana penting dalam menyebarkan pesan-pesan Yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku masyarakat Melalui penyediaan fasilitas dan pendidikan oleh Jepang Seniman Indonesia tidak hanya memperoleh sumber daya Tetapi juga mempengaruhi baru Untuk memperkaya teknik dan gaya berkarya mereka Jepang secara strategis Menggunakan berbagai bentuk seni dan media Untuk mengintrinasi dan memobilitasi penduduk Indonesia Dalam mendukung tujuan-tujuan militer dan politiknya Terima kasih 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 Terima kasih